Hah? Hah? Tuh! Di dadarnya ada apa? Tetatu! Tadi soalnya sebelum ini, aduh. Zara Harjian lucu banget lagi kemudian. Tapi saya gak jadiin itu beban. Masa ya saya mau bersaing sama diri Voleks. Hello, hello budak rupiah. Welcome back to another episode of Vinyar with me, Ralfi. Dan seperti biasa, tidak sendiri pastinya ya. Tapi hari ini Ralfi, bukan Marlo ataupun Bass Boy. Sekarang bersama cast dari Teluh Darah. Ada Defama Indra dan juga Mika Tambayong. Hello. Welcome. Suaranya mana suaranya? Yes, yes. Yes. Ini kayaknya episode ramai penonton sih. Kita emang kemana-mana selalu bawa ini kan? Bawa crowd. Bawa crowd ya. Jadi kemana pasti rame gitu. Kita ada tiga bouncer. Wow. Tiga bouncer. Ada makeup. Ada dancer. Siapa? Dancer? Ada satu dancer. Ada satu dancer? Buat killing time gitu. Ada backup vokal ada juga. Ada semua kok. Ada semua. Komplit. Komplit semua ada semua, suka. Oke, selamat datang ke The Cave. Dev ada juga Mika. Terima kasih. Kita panggil tempat ini The Cave. Itu memang kelihatan seperti kelihatan. Itu memang kelihatan, kan? Itu memang kelihatan seperti kelihatan kelihatan. Ya. Kelihatan kelihatan. Sangat nyaman. Jadi bagaimana kamu hari ini? Pada kelihatan manusia? Gimana kabarnya? Pada kelihatan manusia? Ya. Pada kelihatan manusia. Hmm. Baik. Kok lama banget ya mikirnya jawabnya? Eh kalau ada pausnya kan ada sesuatu yang tidak baik. Harusnya panjang gitu ya. Gak. Biar ada suspense aja. Baik aja cukup. Cukup ya. Oke, just right here ya. Tapi ya masalahnya gitu. Zaman sekarang itu baik aja gak cukup katanya. Jadi harus perfect. Aduh. Jadi kita jawab hari ini berhubung berdua jadi dua kata juga. Luar biasa. Mantap. Out of the Extraordinary ya. So. Ya. Sekali lagi welcome to the cave. And we are here to talk about your new series. S40 Darah. Ya. Dan gue udah nonton episode pertamanya juga. Oh serius? Thank you. Keren. Jarang-jarang loh ada yang aja kita ngobrol udah nonton. Biasanya cuma trailer doang. Biasanya dari trailernya. Dari trailernya. Karena kan udah rilis juga kan. Iya. Jadi udah sampai episode 3 tapi gue udah nonton sampai episode pertama. Oke. Still kita gak bisa ngebahas banyak-banyak ya. Hmm. Cuman bisa ngebahas sedikit-sedikit aja ya. Yes. Karena kita pengen lo nonton tuh langsung juga. Dari kita ya. Pasti genre-nya tuh trailer horror. Ya. Ya kan. Gue sebenernya bukan fans horror. Ya. Tapi karena gue tau gue harus interview lu. Gue memberanikan diri. Oke yuk bisa, bisa, bisa. Bukan fans horror karena takut. Karena takut. Well you wanna know what. What. Jadi saya juga main di film horror. Tapi saya juga tidak nonton film horror. Maksudnya sih. Karena tidak tertarik juga ya. Menghindari supaya malam-malam itu tidak over tinggi. Iya kan. Iya kan. Kadang-kadang. Ngapain sih masalah hidup udah banyak. Jangan menambahin lagi. Kan gitu ya. Gue bingung sama orang yang suka horror kadang-kadang. Tapi lu suka horror gak tapi? Suka. Suka. Nah ini. Gimana nih? Kalau ngajak menonton horror gimana? Ya kita kan ini apa namanya. Biasanya kalau memang kita jadi. Kita tertarik sama tontonan tertentu. Dan itu kayaknya kita gak bisa nonton bareng. Yaudah nontonnya masing-masing. Ada satu yang ngalah berarti. Satu nonton TV, satu nonton di laptop. Gitu aja. Bisa begitu ya. Dan biasanya aku yang nonton di laptop. Dia nonton anime. Dengan kencang banget volume-nya tuh. Anime ini jangan di kerasin. Kasih tontonan yang dewasa gitu apa. Pake gitu. Anime dewasa. Pokoknya tontonan gue tuh. Gak salah ya. Bangun karakter gitu lah. Bukan. Maksudnya. Saya tidak bisa. Mengembalikan tadi itu ya. Maksudnya. Ya gitu lah. Ya gitu lah pokoknya ya. Oke. We are on the same page now. We are on the same page. Tapi again back to horror thriller. Oke. Gue gak ngerti kenapa orang kayak udah banyak masalah hidup. Iya kan. Udah capek nih sehari-hari. Terus lu pingin nonton serem. Cuman buat kepikiran doang. Kayak. I don't get it. Sebenernya. Gue. Kita kan sama nih. Maksudnya. Genre itu kita sebagai penonton mungkin. Agak-agak ngurangin gitu ya. Iya. Agak menghindari gitu. Tapi. Pada akhirnya juga gue banyak banget nonton film-film dengan genre horror. Atau series-series horror. Itu kenapa? Karena memang. Dasarnya ceritanya juga memang menarik. Emang. Yang kemudian juga ada apa ya. Ada. Mungkin korelasi dengan kehidupan sekitar kita. Atau mungkin orang-orang sekitar kita pernah ngalamin. Kemudian. Film itu menawarkan cerita yang familiar gitu. Dengan kehidupan kita. Culture kita. Itu yang bikin kita jadi tertarik. Betul. Dan mudah-mudahan juga dengan hadirnya teludara. Nah. Buat siapapun. Baik itu yang suka genre horror ataupun enggak. Jadi tertarik nonton gitu. Betul. Gue nonton satu episode aja. Dan gue bisa bilang. Gue bisa nonton gitu loh. Merti enggak? Ada beberapa bagian yang kayak. Tapi tetep gue tonton. Gitu. Intinya dan menunggu episode-episode berikutnya. Harus. Harus sampai kelar. Harus sampai kelar ya. Ya. Oke. So kita akan mulai. Hari ini dengan sebuah game. Game is called who is the most likely. Who is the most likely. Yes. Masih ada hubungannya dengan shooting. And films. Oke. Ready? Deketan nih kalau mau main game. Biasa aja. Santai. Oke. Yang pertama. Siapa yang paling suka telat keset. Who is most likely. More likely. Untuk telat keset. Kayaknya nih orang profesional ya. Kayaknya enggak telat keset dua-duanya ya menurut gue ya. Kita berdua kalau di set. Cukup on time. Tapi. Kayaknya gue bisa pastikan. Gue yang lebih awal sih. Hah? Aku lah yang lebih awal keset. Apa maksudnya? Iya kan? Enggak. Aku yang diset duluan kok. Oh maksudnya masuk keset. Masuk keset. Tapi datang ke lokasi. Aku juga gak pernah telat. Iya kan beda. Pertanyaannya kan set. Oke. On set. Siapa yang on set duluan. Lu main detailnya. Harusnya gue lebih detailin ya pertanyaannya. Kalau masuk set. Ya biasanya Deva duluan. Tapi kalau datang ke lokasi dia duluan. Oke. Tapi kan perempuan soalnya kan aku harus touch up dulu. Harus apa. Betulin rambut blablabla. Kalau dia kan cowok abis ganti baju. Simple. Jadi intinya mereka dua profesional dan tidak telat datang keset. Yes. That's the point. Second one. Siapa yang paling suka ketiduran di set. Atau lokasi ya gue lebar nih ya. Hmm. Deva. Deva. Loh. Aku juga ya. Dua-duanya sih. Kayaknya sama sih. Dan kayaknya apa ya. Maksudnya gini. Kita tuh kadang-kadang kalau misalnya lagi nunggu gitu. Terus jeda. Lumayan lama. Ke scene berikutnya lumayan lama gitu. Daripada. Gue gak. Gue orangnya main game. Tapi gamenya tuh game konsol. Jadi cuma di rumah. Oke. Jadi gue gak pernah main game sama sekali di handphone. Jadi gak ada yang bisa gue lakuin kan. Kalau nunggu di set itu. Daripada gue ngisi dengan hal-hal yang justru. Mungkin nanti bisa mengganggu konsentrasi dengan. Dengan fokus kita pada saat syuting. Ya udah mending tidur lah. Iya sih emang ya. Mending tidur. Tapi gak ketiduran di tengah-tengah set juga enggak. Enggak dong. Masa lagi dialog tiba-tiba. Pas lagi nunggu. Kenapa ya. Kenapa dia gitu ya. Oke jadi ketiduran di set itu normal sih kayaknya ya. Kalau. Terusnya syuting proses kan. Lama seharian. Lumayan lama. Dan kita setiap hari. Iya. Jadi jam tidurnya banyakan di set ya kayaknya. Iya aja. Dan kita juga mikir ini sih. Untuk menghemat energi juga. Apalagi kalau misalnya di hari-hari dimana kita udah tau scene. Scene di hari itu tuh rata-rata berat-berat banget gitu. Begitu ada waktu untuk istirahat kita akan pakai. Iya lah. Iya lah. Capek banget. Itu juga gue ngeliat temen-temen gue mungkin yang acting gitu ya. Wah. Capek sih. Capek. Salut gue sama actor and actresses. Tapi kita. Enggak kok kita gak capeknya sih. Enggak. Enggak. Siapa tau nanti ada produser yang nonton. Kita happy banget. Siapa yang paling suka lupa dialog. Lupa dialog. Lupa dialog. Ya lo tau posisi gue ya. Iya. Gue takut kalau nyawet duluan takut salah. Jadi gue tunggu aja. Ayo monggo. Silahkan. Enggak gak ada yang suka lupa dialog. Suka lupa lebih dialog. Ya kalau. Normal juga sih ya. Keserimpet. Belibet-belibet pasti ada lah. Belibet gitu. Tapi kayak lupa tuh kayaknya enggak ya. Ya balik. Seperti yang lo bilang tadi lah. Bahwa. Kita berdua tuh profesional. Kaget loh. Profesional. Selalu happy. Selalu happy. Ya sebenernya. Karena kita sebelum. Sebelum. Masuk. Server Boy. Kita tuh udah. Udah latihan dulu. Jadi bikin-bikin salahnya tuh pas. Latihan biasanya. Dan lagi kan workshopnya lumayan lama. Iya betul. Jadi kan kita proses reading apa segala macem. Jadi bisa dibilang. Skrip. Atau skenario tuh sebenernya udah di luar kepala sih. Harusnya. Eh. One take okay tuh myth atau beneran pernah jadi gak sih? Sering malah. Sering ya? Sering banget. Oh iya? Sering banget. Ya itu masalah apa ya? Masalah momen sih kayaknya. Momentum. Jadi momen dan momentumnya ketemu. Teknisnya pas. Teknisnya gak ada kesalahan. Kemudian juga emosi yang di deliver sama. Pemainnya juga dapet. Nyampe. Apa yang dimauin sutradara juga dapet. Gitu. Tapi tuh. Apa ya? Belum tentu sehari tuh ada. Tapi kalo ditanya sering. Sering ada kok. Dan ada beberapa adegan yang memang mau gak mau harus one take okay. Iya. Paham kalo lu pake efek apa gitu kan. Teknis. Teknis. Yang berhubungan sama mungkin kayak harus membersihkan satu tubuh gitu. Itu kan takes time ya. Jadi biasanya tuh kita latihan dulu sampe udah perfect banget. Baru kita take. Kalo ada apa-apanya di post bro ya. Betul. Next up. Wah ini pertanyaannya sudah mulai kerana-ranah cocok logi. Partai apa? Oh bukan. Kerana apa ini? Bukan, bukan kerana partai ataupun politik ya pastinya. Gak ya kita gak ya. Siapa yang paling mungkin digangguin waktu shooting? Siapa yang paling mungkin diantara kita berdua? Yes. Kesurupan wise tulisannya disini. Kesurupan wise. Pertama kesurupan gak wise. Bukan bet. Maksudnya iya. Bukan betul. Ya itu tidak wise ya. Memang. Enggak sih kita berdua sih enggak sih. Kayaknya enggak deh. Dari kita berdua kayaknya enggak. Kayaknya juga mungkin setan atau jinnya juga mungkin capek ya kalo berurusan sama kita berdua. Pertama kita berdua tuh cukup cuek. Cueks. Cueks. Jadi kalaupun saya kesurupan mungkin kesurupan yang effortless tau gak sih? Yang maksudnya kayak yang gak ngamuk-ngamuk tapi lebih kayak apapun itu dilakukan dengan santai gitu. Oh enak dong gitu. Ya makanya jinnya kan kayak gak gini maksud gue. Lu ngamuk dong gitu. Tapi fail dong jinnya. Karena kita berdua santai banget orangnya. Jadi memang salah ya. Jadi pasti dia pas. Kan dia reset juga pasti dong. Nah cocok nih gitu. Iya nih. Cocok nih gitu. Ternyata. Pasti dia kan terawang-terawang juga kayak. Enggak nih kayaknya enggak deh. Kayak kurang berdua nih. Iya. Dia beberapa hari sebelumnya dia udah ikutin kegiatan kita gitu. Terus kayak ah gak cocok nih gak cocok. Gak cocok. Gak worth my time. Gitu ya. Gua pindah ke kostarnya aja gitu. Gitu kan. Tapi ada kostar yang mengalami? Selama syuting kita sih enggak ya. Enggak. Seingat gue sih enggak ada sih. Soalnya kita syuting fun banget. Ya. Oh iya deh gue pengen nanya proses ini kan very tense. Horor. It's thriller. Somewhat gore sedikit juga. Tapi proses syutingnya gimana? Gitu. Nah itu sebenernya kalau apa ya fun fact soal syuting yang bergenre horor itu adalah. Proses dibelakangnya itu pasti ketawa-ketawa. Iya sih ya. Karena somehow itu juga ngebantu sih secara psikologi juga. Kita kan di ketika beradegan kita ingin menampilkan emosi-emosi yang tense. Gitu. Jadi sebelum itu kalau bisa selus mungkin. Oke. Gitu. Jadi makanya kita tuh sebelum take sebelum adegan ya bawaannya bercanda semua. Ha ha hi hi aja ya sebenernya. Iya. Paling kalau misalnya apa agak-agak creepy mencekam itu lebih ke memang karena kita syuting. Di set tertentu yang memang suasananya seperti itu. Betul. Tergantung ya jadi sebenernya. Iya. Bisa aja ha hi hi hi. Kayak waktu itu kan ada salah satu crew yang kayak eh wah gak dingin nih dipunduk gue. Ternyata belakangnya ada AC. Jadi emang. Aduh. Kan harus ini juga kan harus liat-liat sekitar juga gitu. Dia kayak eh gue dingin banget gitu. Suwax moment. Maaf ya. Rahil. Mau coba stand up gak Dev? Gue kebetulan lagi sit down nih. Rahaaah. Rahaaah. Oke next try try try. Kenapa agak? Kenapa? Dia memang selalu menarik napas di momen-momen seperti ini. Gue ngebayangin lu dulu jadi dari ngikutin lu dari anchor ke sekarang. Oh iya iya iya. Shiftingnya banyak ya. Shiftingnya banyak ya. Sering nonton lu bawa berita. Manuvernya liar sekali. Sangat 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 sangat. Oke terakhir siapa yang paling takut sama binatang dan serangga waktu syuting teluh darah. Ini gue liat episode satu aja ada beberapa nih. Kalau gue sendiri gue berinteraksi sama binatang-binatang tuh kayaknya dikit banget. Lebih ke dia. Dia juga gak takut tapi. Oh iya. Aku gak takut. Tau gak lucunya. Jadi itu binatang-binatang yang on set itu aku semua gak ada yang aku takutin. Justru yang di luar set kita yang aku takutin. Seperti apa di luar set? Oh iya. Jadi dia itu kan emang kurang nyaman sama keluarga unggas ya. Per unggas-unggasan ya kan. Jadi ayam dan sebangsanya gitu. Jadi waktu itu kita pernah syuting di daerah jonggol. Di pinggiran lah pokoknya. Gitu kalau gak salah jonggol tapi jauh lagi kesana. Pokoknya kalau nyari maps tuh dia blur lah. Terus kita di sana. Sangat remote ya. Nah itu di sana tuh ya namanya perumahan-perumahan gitu kan pasti kan. Pada pelihara ayam dong gitu. Terus gimana kita syutingnya di sana? Dia takut banget. Jadi gue tuh di sana bener-bener selain gue tuh jadi multi ini lah. Multifungsi lah. Oke. Jadi selain sebagai pendamping, kostar. Gue juga jadi penjaga ayam. Gue udah bayangin nih. Satuan penjaga ayam. Makanya itu kayak itu lucunya sih. Makanya aku kalau ditanya scene yang paling berat ya yang mana. Bukan yang pegang-pegang serangga-serangga itu. Tapi malah berinteraksi dengan. Scene-scene yang dikeliling. Ya memang gak ada interaksi di layar. Tapi itu scene-scene-nya padahal yang kayak biasa-biasa aja loh scene-scene-nya. Tapi itu jadi berasa berat banget buat aku. Karena sebelah lo ada ayam gitu. Iya karena jalan menuju ke setnya. Jadi tempat kita menunggu sama setnya tuh kan ada jarak ininya kan. Walking distance gitu lah. Berapa ratus meter. Jadi kita harus jalan dulu. Nah itu sepanjang akses itu gue harus jaga. Tuh gue harus jaga. Heits. Gimana? 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 Hei. Orang mah gembala sapi gitu ya. Gimana? Peternak kali lo ya mungkin ya. Tapi kalau serangga dan lain-lain aku kebetulan gak takut. Dia gak ada takutnya. Dia gak ada takutnya. Gue aja banyak kaget deh nonton. Jadi pernah satu ketika nih ya gue ceritanya. Gimana? Jadi waktu di rumah. Waktu di rumah ada kecoa ya. Kecoa gitu. Abis terbang 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 terus dia jatuh ke lantai. Terus dia dengan santanya dia ngambil tisu. Dibuang ke tempat sampah. Santai tuh cuek tuh ya. Ini. Agak aneh ya. Tapi kalau ngeliat ayam. Tapi kalau ngeliat ayam aku keluar dari ruangan aja gak mau. Kayak dia cuma berapa ratus meter dari aku aku kayak. Liat hantu gitu. Iya usir dulu gitu. Itu sampe direkturnya harus ikut meyakinkan bahwa jalannya udah bersih. Tidak ada ayam. Tidak ada ayam. Mas Gimo harus datang dulu udah bersih. Udah gak ada. Kita bisa tik, kita bisa tik. Oke sekarang kita tahu Miketan Bayuang is afraid of chicken. Yes. So weird right. So. People afraid of a lot of things. Iya. Gue takut. Ada-ada takut. Takut. Ada sih banyak sih kalau kita mau ngebahas ketakutan gue. Kayaknya gak sekarang ya. Waduh. Tapi bukan sih kalian ngomongnya ya gue. Mas tentang telur darah juga di Disney plus Hotstar. Menurut lu tuh ya berdua. Black magic. Ilmu hitam. Iya. Beneran ada gak? Black magic. Black magic. Gue sih percaya bahwa itu ada. Apakah pernah mengalami langsung enggak. Tapi cerita-cerita orang-orang di sekitar yang mengalami yang kena gitu-gituan. Itu udah sering banget dari zaman waktu masih kecil. Oh iya dong. Terus juga kan not only in our culture tapi secara worldwide culture kita kan kenal banget sama istilah voodoo. Yes. Ya kan yang mana itu udah dari zaman dulu banget lah gitu kan. Dari zaman dulu banget tua banget lah dari mulai peradaban manusia ada. Cara itu juga ada gitu. Cara menyakiti manusia tanpa berinteraksi langsung itu juga udah ada kan. Jadi gue sih percaya bahwa hal itu ada gitu. Bahwa memang ada beberapa kekuatan-kekuatan misterius yang memang di luar kuasa dan kendali manusia yang bekerja secara misterius. Terus dijelaskan secara ilmi yang enggak bisa tapi kejadian gitu. Tapi sekarang teknologi berkembangnya udah nih. Zaman modern. Ya. Menurut lu kenapa masih ada praktek gitu ya? Karena masih bekerja kayaknya. Masih ya? Oke. Sama itu udah identik sama culture gak sih kayaknya? Iya, 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 iya. Dan setiap culture kan pasti punya gitu. Pasti punya. Kenapa masih ada. Gue rasa karena masih banyak manusia yang juga. Terlalu menyimpan rasa sakit dan dendam di hatinya. Itu sih. Kalau setiap orang bawaannya baik ke satu sama lain gue rasa itu akan selesai. Kayaknya ya. Banyak yang mencari jalan jalur alternatif. Betul. Jalur tengah. Jalan pintas. Jalan pintas. Waduh. Soalnya ini gue ngomongin kan karena ngebahas telur darah ya. Iya. Jadi gue cocok login aja nih sama. Cocok tapi. Cocok ya? Cocok. Yes. Match, match. Berhasil disini. Gue mau ngomongin throwback-throwbackan deh nih. Oke. Kita ngomongin bertahun, tahun, tahun, tahun lalu ke awal lo memulai karir di dunia seni ini. Ya gak sih? Menurut lo tuh faktor apa yang awalnya ngebuat lo mulai di dunia industri ini? Industri ini. Kalau aku sebenernya, aku udah sangat familiar sih sama dunia entertainment. Karena kebetulan keluarga aku, om aku, om Harvey kan udah mulai bernyanyi dari dulu ya. Jadi aku dari kecil udah, udah sangat terekspos lah dengan dunia seni gitu. Dan memang aku suka juga dari dulu. Iya. Tapi awalnya di musik sebenernya. Lebih belajarnya di musik. Emang cita-citanya pengen jadi penyanyi dari dulu. Tapi memang rezekinya datangnya dari acting duluan malah gitu. Dari modeling malah dulu. Dulu masih ada jaman. Gadi sampul. Masih. Dulu hits banget kan. Parah. Gajang-gajang pencarian model gitu kan. Nah terus aku daftarin sama mamah quote itu. Terus mulai deh dari situ. Berkembang sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Di banyak film. Kalau Mas Dev. Kalau gue yang jelas gak dari gadi sampul ya. Cover boy. Oh iya ya. Emang iya. Itu juga booming juga dulu kan. Enggak kalau gue justru kayaknya gue. Lo mulai itu dulu gak sih? Mas Dev. Awalnya. Anchor dulu atau apa dulu sih? Sebenernya acting duluan. Acting duluan. Memang rootsnya tuh acting gitu. Oke. Tapi kurang lebih sebenernya cita-cita. Untuk. Berada di. Industri showbiz itu dulu awalnya memang. Gue tuh pengen jadi penyanyi. Oke. Pengen di musik karena. Memang selama gue sekolah dulu. Gue tuh aktif di musik nge band gitu. Terus. Di band juga. Waktu itu sempet ada. Ada masa dimana gue tuh punya dua band. Satu bandnya gue penyanyi. Vokalis gitu. Satu bandnya gue drummer gitu. Dave Grohl. Bener ya. Bener. Jadi. Begitu tuh. Sampai waktu itu. Momennya gue ikut. Ajang pencarian bakat gitu. Bernyanyi. Dan disitulah gue tau bahwa. Gue tidak seber bakat itu. Gue tau banget lu mau bilang gitu tadi tuh. Pausnya lumayan lama tadi tuh. Iya. Gue pas. Gue pas ketemu. Tapi emang dari awal tuh gue bukan orang yang pede banget. Itu juga. Enggak. Enggak. Gue pengen nyoba aja gitu. Pengen nyoba. Sampai akhirnya. Dari situ. Yaudah gue renggah niat gue. Terus. Ya. Waktu berjalan. Gue kembali sekolah seperti biasa. Sampai akhirnya ketemu. Pertama kali. Bener-bener mulanya dari. Acting. Tapi gue rasa kalo tarik mundur lebih jauh ya. Gue rasa. Apa yang bikin gue ada disini adalah. Curse. Hah? Kutukan dari nenek gue. Kenapa tuh? Gue tuh dulu. Semasa sekolah kalo pulang sekolah tuh kan malas banget ya. Ngapa-ngapain. Jadi cuma di rumah main game gitu. Dia tuh. Beberapa kali ngomong. Kamu nih malas banget sih pulang sekolah. Bukannya beres-beres. Mau jadi apa kamu? Mau jadi bintang film. Kejadian. I'm here. You are here. Yes. Thank you grandma. Coba grandma gue gituin gue. Jadi bintang film gue sekarang. Kayaknya tidak ya. Nenek gue support gue main game. Silahkan. Kalo gak di support mungkin saya jadi bintang film. Harus melakukan yang tidak dia support. Iya. Biar kena kutukan itu loh. Untuk mancing itunya kan memang ada cara-cara khusus. Iya. Nanti gue ajarin. Oke please. Oke. Lo mulai karir berdua. Di musik awalnya. Lo juga awalnya ngemusik. Abis itu di acting. Tapi menurut lo apa yang membuat lo akhirnya di notice orang-orang. There must be this one project awalnya. Atau this one click. Akhirnya kayak lo di notice. Bener sih. Bener. Aku mulai dari sinetron sih pastinya. My very first acting project. Yes. Kepompong mulai dari situ. Masih anak ABG polos lugu. Gak pernah acting sama sekali. Itu bener-bener aku tuh literally learning by doing gitu. Mulai masuk ke dunia acting gak ada background apa-apa sama sekali. Masuk sinetron stripping yang syuting setiap hari. Sambil sekolah masih SMP waktu itu ya. Dan ternyata hit gitu. Sampai sekarang. Itu sih kayaknya awalnya. Sinetron ya kemompong ya. Siapa yang gak tau juga sih semuanya. Awal mula Mika tambahin. Jaman itu ya. Jaman itu. Deva. Gue tuh tau lu soalnya dari itu. Anchor. Yang anchor justru kan. Kalau. Tadi gue baru mau jawab. Mulainya dari yang sitcom. Itu juga. Nah tapi. Tapi sebenernya gue tuh udah beberapa tahun. Memulai sebelum itu. Semua sih. Gue rasa yang bener-bener pertama banget. Terus kayak gue mulai merasa kayak. Eh orang kenal gue. Orang kenal gue gitu. Itu dulu gue pernah main series. Series ini di. Bukan series sih. Eh iya series. Mini series gitu. Cuman 24 episode. Produksi pertama. PH Indonesia dan PH Korea Selatan. Mereka kerja sama. Jadi syutingnya tuh ada di Indonesia. Indonesia di Bali sama Jakarta. Sama syuting di Korea. Ada beberapa pemain Korea juga. Nah itu untuk pertama kali. Pertama kali ketika itu sudah tayang. Itu sosmed gue yang tadinya sepi banget. Itu tiba-tiba dimention terus. Terutama Twitter jaman-jaman itu. Itu. It was 2010 atau 2011. Oke. Back then gitu. Itu kayak rame banget. Wih kenapa nih Twitter gue. Ternyata itu udah tayang yang gue syuting itu. Langsung tuh. Cuma memang. Yang akhirnya bikin lebih tebel lagi ya. Sitcom itu tadi. Sitcom itu sih. Sitcom. Ya same thing. Ya kalo gue back then dari Anchor itu. Dari Anchor. Gue suka banget satu film lu. Saturday with Father. Oh my God. Itu juga film dia favorit aku. Banget. Aku selalu bilang sama dia kayak. Aku nangis. Aku gak pernah nonton sitcom kamu and all that. Tapi aku nonton kamu di that movie. Jadi kayak. Mantap. Dan bahkan. Kamu nonton itu berarti waktu kita belum kenal ya. Belum kenal. Ya. Belum kenal. Ya aku juga kan nonton ke Pompong kita belum kenal. Betul. Lama banget. Itu lama banget. Masih kecil lagi. Mohon maaf. 2008. Itu masih sangat. Masih ABG. ABG. 100 H. Oke. Kita lanjut lagi nih ya. Kita ngomongin telur darah bentar lagi. Tapi tadi abis ngomongin karir lu. Mulainya kayak gimana. Apa yang bikin lu. Di notice akhirnya sama banyak orang. Tapi yang gak bakal lu lupain dulu. Satu. Momen di sepanjang karir lu tuh ada gak sih. Yang sampe sekarang kayak. Kalau itu gak terjadi. Gue gak bakal jadi Deva Mahindra. Atau Mika Tambayong yang hari ini nih. Gitu. Momen dimana. Nyokap gue ngelahirin gue lah. Iya lah. Kalau itu gak terjadi. Gue gak akan jadi gue yang sekarang. Tapi kalau kita ngomongin. Ketika sudah tumbuh. Dewasa. Sudah mengambil keputusan sendiri. Gue rasa ada satu momen yang. Mungkin gak bikin gue akhirnya. Masuk ke industri ini gitu. Tapi lebih kayak bikin gue jadi. Makin mantap. Dan gue tau apa yang gue harus lakuin. Oke. Kalau memang gue bener-bener mau ada di industri ini. Jadi waktu itu gue pernah syuting. Ya syuting series itu. Dengan. Dengan banyak pemain-pemainnya. Kemudian. Gue tuh sempet. Inilah. Karena memang itu awal banget gue mulai. Jadi ada beberapa instruksi teknis. Dan acting juga yang gue masih belum terlalu paham. Nah. Dan mereka ngerasa. Harusnya gue tuh udah tau. Padahal gue emang belum tau gitu. Gue dimarah-marahin lah. Dibego-begoin. Gue blok-goblokin gitu. Itu momen dimana gue emang. Kayaknya gue emang harus. Push it to the next level. Dalam arti gue emang harus. Bener-bener belajar. Kalau gue mau ada disini. Akhirnya itu yang bikin gue mulai. Samperin krunya satu-satu. Terus juga ngobrol sama D.O.P nya waktu itu. Gue ngobrol soal teknis gambar. Jadi master itu apa? Breakdown buat gue gitu coba. Master itu apa? Terus kalau close up medium shot itu apa maksudnya itu. Akhirnya gue tanya soal teknis. Jadi gue jadi ngerti gitu. Ketika adjust ke acting itu akan seperti apa modelnya. Gue jadi paham. Di momen itu sih. Yang bikin gue kayak. Yaudah kok gue kalau harus. Kalau mau disini ya gue harus bener-bener belajar disitu tuh. Itu ya. Momen di goblok-goblokin itu. Iya harus di goblok-goblokin gitu loh. Terus sadar. Abis itu lu belajar. Iya gak sih? Tapi kalau itu terjadi apa mungkin. Ya gue bersyukur itu terjadi dulu ya. Kalau terjadi sekarang di mental gue yang sekarang mungkin gue tiktokin tuh. Guys gue di goblok-goblokin guys. Kamera dimana-mana. Tolong guys. Cancel. Cancel culture is everywhere. Ramaikan. Ramaikan. Lu gak boleh lu keliatan di jalanan. Lu gak boleh keliatan jadi manusia. Iya ya. Samuat ya. Samuat seperti itu juga. Emosi itu kan semua bawaan manusia gitu. Jadi make sure lu kalau mau emosi di depan orang-orang yang terdekat aja ya. Bukan orang random. Kalau gak viral nanti ya. Betul betul betul. Kalau aku. Nika. Aku gak bisa lupa sih sampai sekarang. Apa tuh? Di momen aku selesai malam penobatan gak di sampul. Jadi waktu itu aku tuh gak menang apapun sama sekali. Aku tuh cuman finalis. Cuman kayak yaudah disana aja tapi gak menang juara apapun sama sekali. Dan di momen itu tuh aku sempet ingat banget aku tuh nangis ke mamaku. Tapi nangis tuh bukan karena kayak. Aduh aku gak jadi artis gak gitu. Tapi nangis tuh karena kayak. Emang gue kurang ini ya. Kurang. Kurang berprestasi ya gitu. Kesannya tuh kayak gitu. Itu aku ingat banget. Aku kayak. Aku kurang apa ya. Mungkin aku kurang aktif. Aku kurang ada aura bintang atau gimana ya gitu. Dan. At that moment. Aku ingat banget. Almarhum mamaku tuh ngomong. It's okay. Doesn't mean. Kalau kamu gak menang. Doesn't mean kamu gak berprestasi. Mungkin memang bukan rejeki kamu disini gitu. Aku ingat banget. Dan bener banget kata mamaku. Itu literally setelah malam penobatan itu. Padahal aku gak menang. Aku gak ada di. Di depan gitu. Kayak bener-bener yaudah. Just kayak di belakang aja gitu. Kayak ngeramein finalis aja gitu. Biar jadi 20 finalis. Tapi ternyata bener banget. Exactly the day after aku malam penobatan itu. Aku ditawarin ke pompong langsung. Langsung? Iya kayak. Bener-bener langsung dibukain jalannya gitu. Padahal kayak aku udah mikir kayak. Oh gak mungkin bisa nih orang aku menang juga. Enggak. Di notice juri juga. Enggak gitu. Dan ternyata. Justru momen itu yang membawa aku. Ke momen ini sekarang. Gitu. So it's okay guys. Sekarang ada di sini ya. Kalau. Kalau tidak. Belum, 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 belum. Ya kan jadi. Ketika pintar terbuka, yang lain terbuka. Ya. Mungkin klicé untuk bilang. Tapi itu benar. Tapi itu benar. Dan penting untuk tahu. Semua orang memiliki platform. Iya. Jadi gak cuma satu platform untuk semua orang berada di sana. Kamu punya platform sendiri. Jadi. It's okay. It's only time ya. It's matter of time. It's matter of time. Yes. Until a person finally reaches that. Yes. Dan waktu orang beda-beda juga. Betul sekali. Okay. Enough about your past. Enough about your personal life. Dan karir sampai hari ini. Let's talk about the newest series Disney Plus Hotstar. Teluh Darah. Teluh Darah. Suaranya mana? Udah susah lihat-lihat nih. Ini waktunya. Waktunya ini. Ini. Alasan kenapa kita ada di sini hari ini. Itu dia. Di Follix. Nah. Ini ngomongin. Teluh Darah nih ya. Yang udah tayang juga di Disney Plus Hotstar. Ini jadi satu-satunya series di Southeast Asia. Dalam kategori on screen di Busan International Film Festival ke-27. Yay. Bagaimana? Reaksi anda dan reaksi orang-orang. Bangga dan luar biasa. Senang ya. Karena. Secara gak langsung kan artinya. Teluh Darah dan kami-kami yang ada di dalamnya gitu. Menjadi. Apa ya. Perintis kan. Untuk. Nanti teman-teman series-series yang lain untuk juga melakukan world premiere-nya di sana. Bahkan lebih jauh lagi mungkin. Betul. Apa ya. Senang luar biasa sih. Dan juga ketika kita berdua di sana tuh. Sambutannya gitu. Sambutannya menyenangkan sekali. Terus mereka juga antusias banget pengen nonton Teluh Darah secara langsung ketika world premiere. Jadi. Wah luar biasa sih. Tidak akan terlupakan momen-momen kita selama di Busan. Tapi mungkin agak kaget juga karena kalau aku sih. Personally kagetnya waktu pertama kali dikasih tau. Aku kaget kayak series bisa masuk ke Busan International Film Festival gitu. Itu kayak. Hah oh iya emang ada gitu. Dan ternyata setelah kita cari-cari memang kategori on screen ini tuh memang relatif baru gitu. Oke ya. Dan makanya kenapa mungkin belum banyak series-series yang bisa masuk ke sana. Karena memang sangat-sangat baru kategorinya. Jadi kita termasuk yang awal-awal lah ya gitu. Itu dia. Dibusan lagi ya. Dibusan. Kayak gitu kan. Jadi. Pasti sangat bangga lah ya. Bangga bangga. Senang-senang. Senang-senang. Oh aku mau nanya juga. Lu bekerja bersama di satu project. Itu. How was it gitu loh. Abis itu apakah nih ya di Teluh Darah. Nanti akan disuguhkan. Uh. Keromantisan kalian. Uh. Gila kerja sama tuh gak enak banget loh. Jelaskan dulu tarik napas kamu tadi maksudnya apa. Jangan sampai kita pulang sampai rumah panjang ini. Waduh. Waduh. Jangan salahin saya ya. Ini pertanyaan yang di approve. Justru menurut gue ya itu menjadi apa ya. Kelebihan buat kita berdua. Kita berduanya malah dimudahkan gitu. Karena. Waktu diskusi kita berdua itu tidak terbatas pada saat workshop doang. Ya. Tapi ketika kita pergi jalan nonton. Terus ketika kita pergi makan. Masih ada selipan-selipan brainstorming Teluh Darah di dalamnya. Oke. Gitu. Ketika kita video call misalnya udah beres jalan pulang rumah masing-masing selalu tidur video call. Tapi tetep masih bahas Teluh Darah gitu. Iya. Advantage juga ya sebenernya. Justru menguntungkan banget sih buat kita berdua ya tergantung gimana ngebawanya aja. Dan kita juga apa dari awal tuh memang gue juga ngobrol sama dia bahwa yang paling penting ketika kita melakukan proses kerja sama ini kita tuh jangan bias pertama. Kemudian yang kedua kita harus tetep profesional. Yang ketiga kita harus respect satu sama lain. Iya. Dalam arti ya itu sebagai penunjang satu sama lain gitu. Karena Teluh Darah kan adalah kerja kolektif kan gitu. Dan kita main untuk si skenario nya. Kita main untuk ceritanya gitu. Jadi let's put behind Mika dan Deva dulu gitu. Kita majuin dulu Esa dan Wulan sebagai karakter yang kita bawain. Iya by the way karakternya namanya Esa dan Wulan ya. Dan ini kita ngomongin syuting prosesnya deh scene yang paling gak bisa dilupain deh. Ini gue tau gak boleh nge-spoil terlalu banyak juga ya sebenernya. Pasti jawaban nih gue mau jawab untuk Deva. Nonton aja. Enggak gak. Ya gue baru mau spoiler loh ini. Oh iya silahkan. Jarang-jarang gue spoiler aja. Oh coba maaf 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 silahkan. Jandong. Ya. Udah diliatin kok. Ada timnya. Maaf punten semua tidak ada spoiler disini ya. Gue tadi timnya yang udah rada-rada ngantuk gitu ya jam-jam ngantuk. Soalnya nih kita tagnya nih. Udah beginilah suka. Ayo mau ngomong apa. Ayo. Jangan ada spoiler nih. Pekerjaan saya ditaruhkan mas. Lucunya nih sebelum gue tag ini gue udah ketemu duluan sama Deva. Itu dia. Di kantor gue yang sebelumnya. Dalam rangkaian promo ini juga. Jadi tadi sebelum ini udah ditanyain dulu. Tadi kalian ditanyain apa aja biar gak ditanyain lagi. Gue jujur banget kayak gitu soalnya. Pokoknya nonton aja deh ya. Intinya nontonnya teluh darah. Karena dia makin seru loh. Makin ke belakang tuh makin seru. Makin seru. Adegan favorit kita kayaknya mungkin ada di terakhir-terakhir ya. Jadi orang-orang harus nonton. Iya pokoknya kalau mau tau adegan-adegan yang. Sebenernya dari awal sih. Cuman kalau yang bener-bener menguras tenaga kita berdua gitu. Iya banget. Kemudian juga yang tadi dibilang apakah akan ada kedekatan gitu disini. Itu sepertinya baru akan terjawab setelah. Mungkin episode 10 deh. Oh satu season berapa episode? Sepuluh. Oh ini episode terakhir. Jadi intinya. Jadi memang harus nonton semua intinya ya. Intinya kamu harus menyelesaikan apa yang kamu mulai. Jadi kalau udah nonton episode 1 bro bro. Gue harus nonton. Banyak pertanyaan soalnya. Tenang, tenang, tenang. Jadi telur darah ini apa memberikan cerita yang mencekam gitu. Kemudian juga apa cerita yang menarik, horror, thriller. Tanpa ada ini kok. Tanpa hal-hal atau misalnya penampakan-penampakan yang gak penting gitu. Jadi gue bisa bilang gue sangat setuju dengan statement lu barusan. Bener kan? Sangat setuju, bener. Bener banget. Sepuluh ini ya gue gak mau. Gue takut malah gue yang spoiler disini kan. Justru ini gue mancing. Gue mancing lu untuk spoiler. Jadi biar posisi gue aman nih bro. Kalau gitu saya tidak dipanggil like sama Follix. Jadi nonton aja. Ya. Terus natural banget aja gitu loh. Ini kan scene keluarga gitu. Sangat natural. Sangat organik semuanya. Betul. Kita tidak usah spoiler. Spoiler. Budak rupiah. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok Follix di Follix.media. Dan di Youtube Follix Media. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Now happy continue watching. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dia ketawa-ketawa tadi nontonnya. Gitu. Di episode itu Marlo nge-challenge Rizal Hadian buat ada acting-acting dikit. Waduh. Siap ya? Aku gak bisa, aku penyanyi. Sekarang baru gak aku penyanyi kamu. Eh gue gak bisa, mimpi gue tuh awalnya menyanyi juga. Baru mimpi. Baru mimpi. Jadi gue punya beberapa skenario. Oke. Tapi dialog lo, itu harus mulai dengan huruf T atau D. Ya. Oke. Kita cocok logi. Teluh darah. Teluh darah. H juga boleh deh, H ya. H juga boleh kalau mau. T, D, H gitu. T, D, H juga boleh. T, D itu juga ini tau. Apa tuh? Tambayong Deva. Apa sih? Kok gue gak tau ya? Bro. Indira tau gak? Gak tau juga? Ini produsernya yang bikin juga gak tau. Gak tau. Lu lebih keren berarti. Aku mind blown banget. Gue juga mind blown. Coba gue liat. Ya. Berasa. Oke. Oke kita mulai. Ini skenario pertama ya. Ya. Nika sebagai hantu. Aduh. Pura-pura berwujud jadi ibu Deva. Dan memaksanya untuk minum. Deva curiga sampai ketakutan dan menolak minumannya. Hanya boleh menggunakan. T, D, H. Ya. Dimulai dengan T, D, dan H. And action. Hei anakku. Ini minum. Tidak. Aku lagi tidak mood ma. Aku masih kepikiran pacarku yang kemarin. Kenapa pula mama tawarin aku minum-minum segala. Tumben. Kamu tidak seperti mamaku biasanya. Mamaku tidak menawarkan minum. Terus menawarkannya apa? Suruh mengambilkan minum. Deva. Ambilin mama minum. Nih. Sekarang mama yang minum. Setannya yang mati. Setannya yang mati. Setannya yang mati. Ibunya agak cueks ya. Ya. Agak cueks nih ibunya ya. Sumpah-sumpah tapi ini fail banget sih. Sumpah. Fail banget. Karena gue tuh sama dia tuh. Oh itu juga kemarin yang jadi kayaknya bakal jadi apa ya. Kayaknya beban kita kerjasama tuh adalah itu. Gimana kalau misalnya di apa di scene-scene yang sangat serius. Ya. Kita set up emosinya di pagi hari salah dengan bercanda gitu. Iya, iya, iya. Itu yang gue takutin tuh. Kita coba satu scene lagi ya. Oke. Satu scene lagi aja ya. Ayo dong. Oke dong. Maaf ya netizen. Tadi soal sebelum ini aduh. Lizard Harjian lucu banget lagi. Tapi saya gak jadiin itu beban. Masa ya saya mau bersaing sama dia di volex. Waduh. Semoga nonton ya Lizard Harjian. One more scenario. Oke. Yang pertama ya. Eh yang kedua ya. Kita pilih yang, ah ini aja nih. Ada cocok lagi dengan telur darah lagi. Mika memberi masakan andalannya pada Deva. Namun mereka terkejut ketika makanannya dipenuhi belatung. Wih. T, D, dan H only. T, D, H. And action. Tada. Wah. Aku masakin kamu. Telur dadar. Wah ini pasti susah banget bikinnya nih. Orang telur dadar. Ini beli online. Kamu harus T, D, H. Itu I. Oh. T, D, H. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? T, D, H nya tuh gimana sih polanya? Harus di depannya. Kayak tadi aku. Tadah. Gitu. Tadah. Gitu. Kamu sekalian ngambil tuh maksudnya. Tadah. Gitu maksudnya. Jadi aku D. Kamu boleh apa aja. Boleh apapun. Tapi T, D atau H aja. Tapi awalnya aja. Oke? Siap. Marah banget sih gue gak ngerti. Take 2. Take 2. And action. Tadah. Aku masukin kamu telur dadar. Hah? Dadarnya? Kamu bikin atau beli? Lagi nih di sebelah. Dadarnya? Aku masak sendiri. Oh ternyata speechless dia ya. Tunggu belum nyampe part belatungnya. Oh iya iya. Oh iya iya. Masa gak lupa gue. Dula dulu. Gitu loh. Ya. Ho. Ya iya iya aku percaya. Hah? Tuh. Di dadarnya. Hah? Hah? Tuh. Di dadarnya ada apa? Tetatu. Emang susah sih. Ini ya parah nih. Aku kadang-kadang juga bingung. Disuluh TDA. B gak ada pilihannya tuh B. Ya. Terima kasih dengan promo yang menyusahkan ini. Next time-nya asam peset aja deh ya. Iya kali ya. Aduh. Gimana mau bersaing sama Reza? Reza kagak ada batasan kata-kata. Iya ya. Bener ya. Lu ada batasan disini. Dibatasi. Nanti kalau balik lagi. Kita kasih kebebasan semua yang lu mau ya. Iya. A sampai Z, huruf, apapun semua boleh ya. Tapi sekarang karena cocok lagi telur darah. TDAH only. TDAH only. TDAH only. It's okay. We're down to our last segment. Sebenernya nih. Ini ada pertanyaan dari Budak Rupiah. Wow. Karena sebelum lu datang kesini pasti hamil satu. Kita buka question box di Instagram. Oke. Jadi para Budak Rupiah bisa nanya ke lu. Apapun yang mereka ingin tanyakan. Tapi kita filter juga. Oke. Udah suka random. Suka terlalu random. Suka terlalu random. Suka terlalu random. Tidak mungkin naik tayang. Oke. Ini gue akan pilih beberapa nih. Yang pertama. Buat Kamika. Chelsea fans sejak kapan? Wish. Sebenernya aku gak inget. Exactly tahun berapanya ya. Sebenernya itu. Kenapa aku akhirnya suka Chelsea tuh. As simple as. Karena aku kan. Dulu sering diajak nonton. Tayangan-tayangan olahraga lah sama papaku kan. Karena. Anaknya cuma satu ya. Jadi. Harus ngikut gitu. Jadi emang dari dulu udah terbiasa nonton-nonton. Acara-acara olahraga. Terus. Papaku tuh fans beratnya MU. Oke. Setiap kita nonton tuh aku ngeliatnya kok kayak. Ah merah terus, merah terus, merah terus. Sebenernya aku tuh paling suka warna biru. Oke. At that one time. MU ketemu Chelsea. Aku kayak wah ini lawannya biru nih jersinya. Aku dukung yang ini aja. Semenjak itu. Terus udah gitu. Udah mulai dari situ. Aku akhirnya ngikutin tuh mulai nonton. Terus ada pemain favorit aku. Ada Frank Lampard disitu. Terus kayak. Yaudah akhirnya sampai sekarang. John Terry. Sama kamu suka ini juga kan. Kalau negara kan Spanyol kan. Spanyol. Fernando Torres kan juga dulu pernah main di Chelsea. Oh iya. Tapi kan dia pindah. Sebentar. Sebentar. Kenapa? Kalau sekarang saya sudah tidak tau ya. Dia ada dimana ya. Cuman dulu kan dia pindahan. Udah gak ngabarin-ngabarin juga ya. Selamat datang ke segmen olahraga disini ya. Ya. Saya bahas olahraga sebenarnya hari ini ya. Lu fans apa nih? Gue tuh malah ganda. Ronaldo ya. Dari tadi lu bilang Ronaldo mulu dari kantor sebelum. Ronaldo. Tadi Ronaldo. Enggak sih. Kalau gue. Gue memang suka beberapa pemain. Tapi enggak yang kayak. Aduh gue takut. Soalnya ini kan. Orang ini terbagi nih. Kayak. Kalau lu Ronaldo lu gak boleh suka Messi. Gue tuh suka Ronaldo dan gue suka Messi. Terus kenapa gitu kan. Betul-betul. Nah kalau gue tipenya lebih suka pemainnya. Gue gak punya klub. Kalau dia nih. Bahkan basket dia punya klub favorit. Bola punya klub favorit. You just like the sport in general aja gitu ya. Iya. Gue gak pengen terlalu kayak. Iya. Temen-temen gue yang misalnya suka klub tertentu. Kadang-kadang kan dulu waktu gue jaman sekolah. Itu mereka masuk sekolah masih ngantuk-ngantuk gitu. Karena nonton bola. Iya gue tanya Aris ngapain lu. Semalam tuh. Habis main MU gitu. Kayaknya kesiksa banget. Akhirnya gue milih untuk. Ah gue gak usah suka klub dah gitu. Kayak beban banget kalau gak nonton. Iya. Karena lu. Begitu orang tau lu suka klub tertentu. Lu pasti ditanya match terakhirnya. Iya. Kalau lu gak jawab. Fans macam apa lu gitu kan. Jadi lu mau milih kayak. Pemainnya aja gitu. Bagus. Jadi gue pemainnya aja. Ini buat Mika lagi nih. Dari budak klub ya. Kamika masih suka kontekan sama geng The Rainbow ke pompong gak? Waduh. Kangen gak? Sama geng itu. Itu seru banget sih kayak yang aku bilang tadi. Ini kan experience pertama aku waktu itu syuting. Terus langsung bertemu dengan geng The Rainbow ini ya. Dengan empat orang lainnya yang sekarang juga sudah berkeluarga masing-masing. Kayak KDRB kan sekarang tinggal di Singapur gitu. Jadi kalau untuk kayak. Intense kontek-kontekan dan ketemu. Memang udah jarang banget sih. Udah jarang banget. Karena punya kehidupan masing-masing juga ya. Tapi kalau ngobrol once in a while. Masih ya. Masih banget. Soalnya pasti kan lu tumbuh besar bersama mereka gitu. Betul. Itu betul banget. Aku dari SMP sampai SMA. Jadi sampai kapanpun pasti ada special place in the heart juga. Bakal lupa. Betul, betul, betul. Nanti ada beberapa pertanyaan lagi mungkin terakhir nih. Pertanyaan dari Budak Rupiah. Saya akan memilih. Kadeva. Ya. Sebel gak kalau selalu diingat sebagai bastiannya bintang? Enggak lah. Itu kan bagian dari yang sampai kapanpun memang akan selalu ada di. Apa ya. Di Wikipedia portfolio gue gitu kan. Atau di search kita tanda. Kenapa kita harus membenci sesuatu yang memang tidak bisa kita lepaskan dari kita gitu. Itu kan masa lalu gitu. Jadi enggak gue malah seneng gitu. Kalau bahkan beberapa orang kayak kemarin kita ketemu Dul. Itu juga ternyata kan ada orang-orang yang juga tuh baru banget nonton sekarang gitu. Ya masa gue larang dia suka selera dia gitu kan. Yang dimana seleranya kebetulan tontonannya ada gue yang terlibat di dalam. Iya, iya, iya. Jadi gue gak keberatan. Gue gak pernah sebel, gak pernah kesel. Gue malah bersyukur lah. Itu kan bagian dari perjalanan gue. Pasti ya kayak gitu. Mungkin sesuatu yang buruk juga kan. Iya. It's a good thing gitu loh. Berarti kan orang mengingat karya-karya kita. Kecuali kalau gue diingat sebagai penyanyi yang gagal berkarya. Mungkin kayaknya gak banyak orang yang tau gitu. Tapi karena lo kasih tau ini sekarang. Jadi tau ya. Jadi tau. Bisa di cut gak sih itu loh. Please, 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 please. Justru itu yang jadi thumbnail. Tel udara aja. Kita lihat ya ada berapa thumbnail nanti. Oh iya, terpecah-pecah ya. Iya, kita lihat ada berapa nih yang naik ke Instagram folks dari pembicaraan kita hari ini. Oke. But it's a lot of fun. Talking to both of you. Pastinya. Dan coba. This is the time. Untuk memberitahu Budak Rupiah. Untuk nonton tel udara pastinya dong. This is the main reason. Ayo dong. Oke jadi. Sekali lagi saya Devo Mahendra. Dan saya Mika Tambayo. Ya kita berdua ingin mengajak teman-teman semua. Tertama Budak Rupiah. Ya. Untuk nonton. Tel udara. Serial original Disney plus Hotstar. Karena. Episodenya sudah berjalan. Jadi. Sudah bisa binge watch. Episode-episode awal gitu. Jadi gak harus nunggu-nunggu begitu lama. Soalnya banyak tuh yang komplain kan. Aduh baru satu episode. Aduh baru dua episode. Nah sekarang kan udah lumayan nih. Banyak yang suka nabung juga. Ya itu dia. Banyak yang suka nabung. Cuma. Lo mungkin bisa menunda. Untuk melakukan banyak hal. Tapi tidak untuk menunda nonton tel udara. So. The sooner the better. Yes. Tel udara. Out now on Disney plus Hotstar. Watch it now. Udah ada beberapa episode. Dan tungguin terus setiap minggunya ya. Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Untuk episode ter. Yes. Kita juga akan update terus ke lu nih. Kita bakal tanya-tanya nih. Iya please ya. Lu lanjutin apa enggak? Lu kalau gak lanjut sih wah. Lumayan parah kalau gue gak lanjut ya. Lumayan parah sih. Jadi gue karena ini akan nonton. Dan gue akan ngepost. Untuk membuktikan gue nonton. Let's go. Bener nih. Nice 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 nice. Shout out buat Mas Kimo Stambul juga. Yes. Mas Kimo. Karena di kantor gue sebelumnya. Ngebahas Kimo 70%. Yes. 30% gue bahas. Tel udara. Ya karena emang kita berdua. Dan gue yakin bahwa. Semua cast yang ada disitu juga sesuka itu kerjasama sama seorang. Pasti dong. Sangat amat menyenangkan. Betul Mas Kimo. Terbaik. Sehat selalu Mas Kimo. Sehat selalu. Sehat selalu Mas Kimo. And thank you for watching. Viniar. Wih. Tefama Indra dan Mika Tambayong. Jangan lupa. Tel udara out now. Yes. Disney plus Heartstar. Thank you very much. Thank you. See you next time. Peace out. Suaranya mana? Wuhu. Hai. Halo. Aku Mika Tambayong. Saya Devama Henra. Jangan lupa untuk nonton episode Viniar yang lain. Dan jangan lupa subscribe juga di YouTube channelnya Volex. Terima kasih. Terima kasih.